Sama ya, water-water juga anjir Main airi kita guys Tiga-tiganya mekuan anjir Nah dia udah 7 sinergi, 8 ya 8 sinergi, kita bisa win 1 round Ingat, dengan combo simple ya Tapi on point Untuk dapet functionnya Anjir, udah dokter MLBB Oke guys Sebelum masuk ke videonya, Bang Suga merekomendasikan kalian Buat top up Diamond Mobile Legends Paling murah, aman, cepat, dan terpercaya Itu di lapakuda.com Nah kalian bisa langsung kunjungi saja Website top upnya ya guys ya Ada di http lapakuda.com Nah setelah muncul layar homescreen seperti ini Kalian bisa langsung masuk ke Menu Diamond Force Mobile Legends Nah setelah keluar layar seperti ini Kalian langsung masukkan saja ID kalian Lalu pilih nominal yang akan dilakukan ya Untuk top up Ini disini Bang Suga mempilih 300 Diamond ya guys ya Lanjut ke menu pembayarannya Pihak Curies Lalu disini Bang Suga isi dengan nomor Telepon untuk konfirmasi Nanti akan muncul kode Curies Tinggal di scan aja Lalu Diamondnya pasti masuk ke akun aku Oke jangan lupa top up di lapakuda.com Sekarang gimana caranya counter Prince Dengan harapan kita gak pake Prince juga ya Gitu ya buat counternya ya Bagus nih buat dibahas nih sekarang nih Karena Prince udah mulai meresahkan ya Kira-kira ada commander yang bisa Berperan penting gak buat lawan Prince Kita Ibaratin kita gak setup Prince juga ya Jangan nge-counter Prince sama Prince Emang sebenernya kan Ya Prince sama Prince ya Kuat-kuatan aja ya Kuat-kuatan power aja Prince sama Princenya Lebih enak kayak gitu Cuma ini kita Pake combo simple Tapi bisa menang buat lawan Prince Saki Netur Netur mungkin bisa Tapi harus main agresif di awal Brown 1 Nah Kayaknya Prince gak pake item juga kuat gak sih Gue beberapa kali gue gak pakein Dairat item ya Tapi Dairatnya bisa carry juga guys Misalkan ada salah satu hero yang Kita matiin nih Itemnya Full item kan misalkan di Prince ya semua Tapi Prince tanpa Item pun bagus guys Angela 2 sih Angela masih Masih rekomendasi band Gak bisa dibilang dia counter juga sih Karena ada Kalo Angela kebuka Pasti Angela 1 Kepik juga kah Eva 3 Miaw Rassler Nah Rassler mungkin Bisa mengurangi Attack speed dari Prince Attack speednya bakalan jadi sia-sia Tapi Kalo misalkan Yang pake Princenya gak megang Purify Tapi itu 50% membantu Berarti setup Rassler Burst damage Sekali skill langsung mati Gitu Udah Commander apa yang cocok Ikutin alur aja Kita gas ya Langkah pertama Pas sistem band commander Ketika kalian di mythic ya mungkin ya Prince mungkin ke spamnya di mythic Kalo epic kayaknya masih Kombo-kombo simple lah menurut gue Nah kita harus band Funny berarti kan Nah ini Funny Gak keband nih Berarti Funny Auto nih guys Auto ready nih Kita bakalan pake Funny juga Cuma kombonya Ini kita coba setup Rassler dulu ya Rassler Semoga aja nanti Ya Ketemu Prince itu yang gak megang Purify Sematis ada Cyclops gak ada Sampai jumpa 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 di tunggu ditunggu kehadiran lunok pride usually comes before the fall the man who can beat me has not been born yet uh 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 Contour Prince Berarti kalau counter Prince Lo mesti agresif di awal juga sih guys Penting juga ya Penting juga nih Yang berapi-api ini harus Di pecahin Apinya guys Penting juga tuh Gimana sih bang Cara main agresif Gue nonton lo nonstop Dari awal sampe akhir Ya emang iya ralu Serius Dari awal Terima hari ini guys Wah udah hampir Mereka jamnya Kalau begitu Sayang banget ya Hero nya gak ada nih Cuma gak apa-apa lah Kali kita 6 lane up Bisa menang lah ya Kali aja Gue masih pengen nahan dulu disini Abis ini Gue langsung naik level gitu Wah gak bisa bang Nekat banget deh Level segini udah langsung alin deh Sama ya sama kita Bintang 1 semua Cuma kayaknya dia ada WN nya Ada freya nya bisa ngabisin Bisa ngabisin print lagi Bisa ngabisin wrestler kita Berarti berhenti dulu nih Game tricknya disini Kita buksa bang dia bang dia Level 6 berasal level 7 Level 6 berasal level 7 Nah ini nih Kalau setup prince Dia megang purify aman guys Oke di Tarkor mana aja nih bang Yang ada debuff Yang pertama Razzler udah pasti intinya Secondary star core nya bang Secondary star core nya Archer ada water Itu punya debuff juga Debuff area ya Los Peccados Itu ada debuff juga Di water ya Kita liat aja dulu Star core nya ya Nah item Kayaknya paling penting Silver bird gak sih Kalau lu fisikal Silver bird sama glowing wand Karena itu bisa ngurangin Lifesteal beberapa saat ya Ngereduce Ngereduce Nah ini water sebenernya bisa nih guys Apakah kita bakalan ambil Archer Belum tau Tapi kalau misalkan kita ambil Razzler Razzler kita udah bisa lumayan nih Oke kita ambil yang freeze aja Gak apa-apa Satu Tinggal cari badang Nah badang ada Kita kasih ke Kita kasih ke Ini langsung mati Iya bang bintang satu semua bang Santai santai Maku lumayan ya bang Udah gue pengen Taruh di Ini deh Nah sini Oi bang Oi brother Welcome Yang simpel-simpel aja dulu bang Oke Berarti gue bakalan Arah ke sinergi 6-4 dulu ya Nanti kita cari Forsaken Atau enggak Lospekados Forsaken Dapet yang water Oke Lospekados Dapet yang water Oke Intinya nyari yang water Kari 2 sinergi ini Run away I don't have to plan it I can go If I fade You won't understand it All alone That's okay People like the hand And they don't want Need a chance If you're afraid And I don't wanna Keep in mind Ah 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 For the glory I do what I want To do I can't wait to fight You need treatment Roll dikit Nggak ngaruh bang ini gue nyarinya adalah 7 sih buat naik level 8 nanti setelah fatbox kali tapi gue tetep jagain kan combo kita udah ke bentuk 6 cepet aja di awal itu udah lumayan ngegendong juga sebenernya walaupun hero nya masih pada bintang 1 makanya kan kalau lo set up astro agak kesulitan itu buat early game kalau misalkan enggak agak sulit buat dapat badang atau minonya itu kan kita banyakin crowd control ya kita udah punya ini jadi kita punya wrestler kita punya villain blade parkour nya boleh megang direct gak sih kenapa tetep si ini kasihin aja dulu deh kita ganti dulu bang cari paling murah aja bang kenapa bang cloudenya clicker biar dia langsung ulti efeknya langsung ada anti regen guys musuhnya agak kesulitan buat regen di awal gitu gak apa-apa abis itu dia langsung mati gak apa-apa angker regen dari si helbert ya walaupun cuma 5 detik ya semoga 5 detik itu berpengaruh lah apa bakal ke prince bang kita usahain enggak ya kita usahain sekali lagi enggak ya anjay kita usahain sekali lagi tidak ke prince ya anjay pure kita main ke arah sinergi 6-4 aja biar temen-temen bisa memahami gameplaynya aja dulu apa sih intinya yang pengen gue lakuin buat mengurangi keefektifan dari sinergi prince intinya nge-disable lawan ya ini gue pake cara nge-disable lawan tadi ada 2 cara ya udah kayak dokter MLBB gue bedanya disini dokter magic chest ya dia ada anti regen dikit ya tapi apakah bisa kita counter sama ya water-water juga anjir main airi kita guys 3-3 aja 3-3 aja beku anjir oke kita bakalan setup ini ya 2 ini intinya kita bakalan cari 2 sinergi ini yang punya sinergi starkor water karena water itu bisa bikin freeze musuh di los peccados taro di cloud bagus karena arownya itu bisa nge-freeze area kalau di 4 second kita kasih sapphire sabir juga bagus ketika ulti ada bug aduh ketutupan lagi ya ada kristal gak ya kita liat dulu starkornya disini kita udah mulai up level fire kita ganti markana antut dulu gak sih water nah disini ada water kita ambil berarti kita perlu buku ya guys ya sisanya ada kadia ada astro i don't think so gak tau deh gak tau aku sebenernya gak tau butuh ya astro boleh deh bukunya terusnya pebadang ya astro nya nanti dulu sebenernya gue pengen pake chow juga sih guys nah ini tinggal cari sapphire ya guys ya beku jadi kelinci wah astro gak sih bang iya nih coba ya nah sapphire sudah ada 4 second of light sudah aktif sudah saatnya kita taruh di sapphire 1 water nya juga oke kita liat ada tarik tarikan gak bang ada nih 1 arahnya ke anjay ke anjay oke ini ambil aja dulu bang nah kita taruh disini biar si frankponnya yang di tengah itu pasti ngehook ke cloud nah tuh prea nya jadi beku ya beberapa saat lumayan aja sih ya cuma kita udah punya damage ini belum bang buat lawan lawan ini ya lawan combo lawannya karena dia weapon master agak sulit buat kena stun ya korea selera kagak efektif tapi starkpore sebenernya efektif nih oke ada juri ya udah pada rata bintang 2 julian mau masuk bisa bisa mungkin kita kasih ke aldos coba ya coba ya coba ya coba ya coba ya coba ya oke Aman aja, aman aja Ini combo nya simple ya Tapi ini mungkin efektif Buat mengurangi Keefektifan dari combo Range Itu yang gue bisa bilang Tadi kenapa gue bintang duain Luoi juga Kita pake line up nya Luoi Ada chance kita buat setup elementalis juga guys Kalo ga elementalis ya paling wrestler nya kita ambil Tapi kalo ada Ele Kita ambil Ele ya Kenapa bang Ele Karena 4 4 second itu Kalo kita Ngehyperin Shafir Apalagi Shafir nya yang punya Starkur Water kayak gini Biar bisa motong mana Kalo 3 Ele nya aktif Oke LL nya bisa kita taro sini Disini masih ada Franco Prea nya udah bintang 3 bang Nah ini jadi problem juga guys Kalo Prea udah bintang 3 kayak gini ya Waduh Kok ga peku dia ya Oh Purify Nah ini guys Kalo Prince Dia megang Purify Misalkan Prince ya Dia Prince Megang Purify Nah kayak gini efeknya Gak bisa kena cross control Selama 30 detik Gak bisa kena beku dari Starkur gitu Harus kena burst damage Berarti cara pertama buat nge counter Prince Itu tidak efektif Buat lawan Hero-hero yang megang Purify Oke Dara 38 Masih punya nafas sedikit Mungkin ya Mungkin kita masih punya nafas sedikit Tinggal cari Martis sebenernya Nah ini Prince ya Dia ga pake Purify di Moskop nya Apakah bisa bang Nah dia beku tuh Efektif ga sih bang Buat melawan Moskop Prince Ini Prince udah jadi ya Dibilang efektif Efektif Tapi gua ga yakin Bisa menang aja Karena ini mengurangi Keefektifan dia doang Nah dia udah 7 sinergi 8 ya 8 sinergi Kita bisa win 1 round Ingat Dengan combo simple ya Tapi on point Untuk dapet functionnya Anjay Udah dokter MLBB Gak Kalo dia liat Liat Hahaha Moskop nya bintang 2 Moskop nya astro Dan winclier Nah sekarang dia belajar tuh guys Dari tadi Lawan kita Purify nya udah ditaruh Di Moskop Gimana tuh guys Caranya tuh Hahaha Kalo lawannya udah sadar Kayak gitu ya Make Martis Fire juga bisa bang Gonder Freeze Gua takutnya Martis nya dikadalin Ape Moskop Gitu doang Misalkan kayak gini nih Ini kan setup 3 Archer Nah jarak Martis nya itu Terlalu jauh Jadi ga kena bakar Oke ada clone Sebenernya bisa nyala WM Tapi Kayak kurang efektif Gigi sih Menyalakan Open Master Kita cari Saphir aja Kali ya Nah Saphir minimal Bintang 2 sih bang Minimal Bintang 2 Kita udah ga terlalu butuh ya Kita coba nge counter Nggak pake ini ya Nggak pake Prince Kita counter pake combo-combo simple Nah Pryanya jadi beku sebentar Bang Bang Saphir Astro aja bang Disini tugas Saphir cuma disable doang sih guys Sering ulti Menyebarkan SC Water nya Nah kita bisa win Gitu doang Sedangkan yang survive Itu mungkin di Moskop Eh di Moskop Di Aldous nya Mungkin kalo Aldous nya bintang 3 Kayaknya mungkin bisa ya Mungkin nih Makanya kita coba nahan dulu Kita masih bisa nerima satu kekalahan ya Gigi sih Oke Ini penting banget nih Oke Yang loncat ke Saphir Dipentalin ya Semoga efektif Nah Karinanya kena pental Nggak bisa kena CC Karinanya Nah yang Prince udah menang nih guys Kenapa bang bisa menang Karena dia megang purify Itu doang sih Nah udah 7 detik Itu bisa ya Bisa kena CC Nah Kita sudah bintang 3 Tapi lawannya archer guys Lawannya tuh archer Jadi kalo Aldous nya terlalu jauh juga Dari jangkauan archernya Itu sulit Ini udah mulai bisa taruh di pojok Disini one-one nya di kanan Kita coba ambil kirinya ya Nah jadi rakun bang Nah mousekov nya ilang Bisa bang Gak counter Prince Pake kombo ini Bisa Ulang dia Burst damage dari Astro Aldous Itu Kalo mousekov nya cuma bintang 2 Dan dia gak megang winter Gak megang rose gold Bisa sekali gebuk Sebenernya guys Gitu Tapi ini tidak menguat Gara-gara dia punya purify Jadi sebenernya wrestler sama efek Cross control dari star core Itu sebenernya gak berpengaruh ya Tapi berpengaruh ke hero-hero lain Terhenti juga Intinya pake 2 cara itu ya guys ya Yang pertama Mengurangi keefektifan Dari attack speed musuh Jadi harus banyak Cross control nya Yang kedua Lu pake kombo burst damage Kayak misalkan Link bintang 3 Kadita bintang 3 Celap-celup Nah itu bisa Oke Ini mungkin jadi Patokan buat nge-counter Patokan Kalo kalian bingung Dua itu Untuk DPS Menurut gue masih 50-50 Kalo lu adu DPS Tanpa lu pake prince ya Kayak tadi ada yang bilang Martis fire Nah itu Momen-momen tertentu aja lah Kayaknya Bisa nge-counter prince ya Momen-momen tertentu Ketika mungkin Moskop nya itu Emang gak ada archernya Jadi jangkauan dari martis nya Itu Bisa ngejangkau Moskop lawan gitu tuh Tapi kalo misalkan Menurut gue archernya nyala Menurut gue nanti Martis fire dikadal-kadalin guys Kalo misalkan Ini Misalkan kita pake Martis fire Dan Yang pertama Ketika gue bikin martis fire ya 6 astro 6 WM Itu berat ngumpulin martis di awalnya Jadi banyak Banyak berkorban darah Nah kalo misalkan darah lu sekarang Gak punya banyak kesempatan Gilaat game buat Eksperimen Positioning Atau penempatan item Melawan prince Nah itu nanti jadi faktor juga Untuk kawan Ayo udah kayak dokter MLBB gue Mahal Mahal bet Mahal banget Mahal bet Ketika gue udah bangun ya Dari tidur Mahal bet sih Mae Maal bet MFF MFF Terima kasih.